Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Sebelum mulai videonya, bila nanti videonya bermanfaat dan berkenan di hati sobat-sobat semua alangkah baiknya, mohon setelah 2 menit sisakan waktu untuk menekan tombol like dan subscribe dan komen, bila bermanfaat silahkan syair ke sobat-sobat lainnya. Supaya sobat-sobat tahu video-video yang baru lainnya. Terima kasih. Lebah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Pertama, lebah hanya menghisap sari pati bunga. Ia hanya mengambil yang intinya saja dan membiarkan yang lain. Lebah tahu, yang menjadi kebutuhannya hanyalah sari pati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan yang halal. Sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Berikutnya, lebah menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi umat beragama. Madu berasal dari sari pati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Yang berikutnya, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hingga tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah, atau ia tidak merusaknya. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketenteraman dalam pergaulan. Dan yang terakhir, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain, selama kehormatannya dan harga dirinya masih dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap muslim harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya, tak hanya dari lebah, setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Maka, bisakah kita mengambil pelajaran? Walau alam, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!